Jadikan dia sebagai pendampingmu dalam suka maupun duka Pelan-pelan jalannya keluar ribia Nah ini bersama Neng Riri, calon pengantin Masya Allah cantik sekali ini Neng Riri Neng Riri gimana perasaannya nih mau menikah nih? Deg-degan ya Ini bertemu dimana dengan si A ini? Dari Jakarta Oh Masya Allah sama dua-duanya lagi kerja ya Semoga dilancarkan acara Neng Riri ya Berapa tahun ini berhubungan dengan si A? Dua tahun ya Dua tahun? Masya Allah Perjalanan yang cukup ya Neng ya Untuk mengetahui keduanya gitu Ini bersama Teh Dika Salon tuh Sukses selalu Teh Dika ya Perbuka izin meliput pernikahannya ya Terima kasih Neng ya sukses selalu ya Pengantin disambut dengan hujan ya Bu ya Amin Semoga membawa berkah nih hujannya ini Ini Jawanya dari mana? Tegal Masya Allah Dari Jawa kapan? Kemarin Kemarin Berarti nginep dulu disini? Iya Alhamdulillah Perjuangan ya Perjuangan dari Jawa ke Garut Sobat Berbuka Nih ini pernikahan siapa itu tuh? Soleh dan Neng Riri ya Ini unik banget ini apa? Mas Kawin ya Uang 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 jaman dulu Uang jaman dulu Uang jaman dulu Lihat dulu sebentar Dua Tiga Satu Satu Dua Masya Allah Ini dari Tegal kemarin Berarti nginep satu malam di Garut Membawa kerupuk ini dari Jawa bukan? Dari Garut ini Maya Alhamdulillah Disambut dengan tokoh masyarakat ya Pernikahan adat senda itu seperti ini tuh Disambut dengan tokoh masyarakat Walaupun hujan-hujanan ini Penuh perjuangan Tuhan lagi hujan ya Alhamdulillah Sabar ya Dan ini bisa dibawa ke area pengaminan Kami persilahkan untuk rombongan Dan juga diambilkan dulu bersama fotografer Dan juga video syuting kita Tentunya ada ananta fotografer dan juga video syuting Kami ternyata terima kasih untuk Alvendor Yang sangat luar biasa Tentunya untuk kerjasamanya Di kesultan pagi hari ini Oke kami persilahkan Untuk mempelai pria Untuk menepati tempat yang sudah disediakan Ibu Bisa Bapak sebelah Nah Bapak sebelah situ Untuk perwakilan orang tua Dari orang tua mempelai pria Kami persilahkan untuk duduk di samping Mempelai calon mempelai pria Dan untuk rombongan kami persilahkan Untuk menepati tempat yang telah disediakan Kami ogrekan selamat datang Untuk rombongan calon mempelai pria Yang mana di kesultan pagi hari ini Sudah ada Di lokasi Kami ogrekan selamat datang Kami persilahkan ibu untuk duduk Kami persilahkan untuk duduk Di tempat yang telah disediakan Untuk rombongan calon mempelai pria Untuk menempati tempat yang telah disediakan Dan juga terima kasih juga untuk tim pagar ayu pagar bagus setiap yang sudah menyebut kedatangan rombongan calon Mablai pria Oke sampe dari keluarga besar pada tempat yang sudah disediakan berikut saya sampaikan dulu tempatnya acara ini pada hari ini Kamis yang terbaik 23 November 2020 Hai kesayangan dari pasangan Bapak Herman beserta Ibu Marjuk almarhum yang mana insyaallah akan dinikahi tika hena out Dewa sosial sistem ya tadi kampung pulau nya di sana masuk ke mana kampung pulau Cibunan Cibatuh ya keluarga saya putra bungsu apa cikang kedua gimana perjalanannya kalau disambut dengan hujan berkahnya punya pengantin izin aja diperbuka channelnya punya Tuh terhormat karena waktu senang buat terhormat supaya bisa dipanggil calon mempelai wanitanya dipersiapkan pakai payung melakiliin di basri oke mungkin basri nya nama ini mudah-mudahan hujan berkah ya hujan membawa berkah untuk khususnya untuk pengantin yang akan karena pada melaksanakan akan nikah umumnya untuk kita semuanya mudah-mudahan hujan ini menjadikan berkah untuk kita semuanya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sebentar lagi kita akan kedatangan yang sangat spesial untuk Ananda Muhammad Nur Soleh di bawah dulu ya oke kami dipegang mas kayaknya deg-degan ini pertama kali kayaknya ya pertama kali hahaha emang pertama dan yang terakhir oke kami persilahkan untuk calon jangan dulu berbalik ya mas ya sebagai pendamping dan juga membutuhkan orang pelajar luar biasa yang sebenarnya berkembang mas J uang uang 231.3131 123 rupiah dibayar tunai saya terima nikahnya Erlina Binti Herman dengan Mas Kawi tersebut dibayar tunai sah Alhamdulillah 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 sekali jadi Bismillahirrahmanirrahim kepada yang hadir saya Muhammad Nur Soleh moholisasi membayar Mas Kawi kepada istri saya berumah uang sebesar 231.123 rupiah dan emas lega mulia 10 rupiah dibayar tunai terima terima Alhamdulillah terima Alhamdulillah 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 dipegang kondaknya di sungkeningnya apalagi sungkeningnya ibu-ibu langsung terus tinggi tinggi jangkuh sagar ya apalagi depresinya Alhamdulillah oke udah Alhamdulillah saya atas nama dari pbdn menyerahkan buku nikahnya berdiri dulu boleh berdiri ya ini adalah adat istri adat Sunda kalau di Jawa di Tegal apa orang pecah orang-orang 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 oke saling berhadapan sayang saling berhadapan boleh berhadapan ya oke ini apa namanya ney telur ini simbol bibit jadi kalian bertuadu adalah mengarungi bahtera rumah tangga mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha ya seperti ayah anda nanti ya soleh gitu oke dan kenapa ini ada telur simbol bibit ini bibit untuk kalian berdua gimana caranya agar mendapatkan keturunan lalu cekurang Sunda makudu dibucat eh dibucatkan hehehe nah nah dibucatkan neng telur nah boleh rendah geser ke sebelah sana biar nggak kotor ya oke boleh dibuka satu nah yang kanan ya oke nanti hitungan ketiga hitungan ketiga telurnya di tekan secara perlahan oke begini ya gini nah siap ya siap nah kalau AA lagi ngebucatkan gitu tau nggak ngebucatkan mecahkan telur pegang tangan istrinya dua-duanya dua-duanya nah tetap wajahnya siiii jadi aman nanti itu ya kalau lagi mecahkan sesuatu jangan lihat telur gitu lihat istrinya siap ya hitungan ketiga ditekan satu dua pelan-pelan dong namanya juga perawan sama bucak tiga neng neng kumpah neng kayaklah orang nanya ke orang sudah lah neng kumpah neng bucak bucak ya alhamdulillah tisu ke dia tisu oke boleh di jangan ini ma'am raja mas ma'am raja dilap ah ini dilap dulu dilap dulu ke sebelah sana nah ke situ ya oke mudah-mudahan kalian berdua diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha roh bihabli mina solehin oke dibuka lagi aa udah ya oke udah kendinya boleh kendinya nengnya jokok saya jokok ini bakti pertama dari seorang istri udah dikasih air udah oke dicuci kakinya suaminya ini adalah bukti pertama bakti pertama dari seorang suami ini aja ini dikit aja dikit aja nah ini bukti pertama bakti pertama dari seorang istri untuk suami tercinta aa terus udah bahasa udah elap dulu kalo udah bahasa dielap ya dielap dikasih elapnya sama pengantin oke naik jempolna agung jempolnya gede katanya gitu oke alhamdulillah oke terimakasih salimulaka suaminah oke boleh salam iya pertanda ini ya eh tentunya bakti dari seorang istri untuk suami jadi berdiri bukan hanya sekarang berdiri masih prosesi pecah kendih ya kita memasuki ke prosesi pecah kendih neng kepalanya nenda jawa neng nah gitu hitungan ketiga di pecahkan disini ya ini adalah siloka simbol jadi kita dalam berumah tangga pasti bertemu yang namanya menemukan permasalahan pecahkan oleh kalian berdua jangan bilang sama pak herman sama bapak aku jangan pernah bilang pecahkan permasalahan kalian berdua oleh kalian berdua ya jadi orang tua jangan dikasih tau yang buruk-buruknya kasih tau aja gini mas pak alhamdulillah sekarang udah beli apartemen pak alhamdulillah sekarang udah beli ee non atau mobil no yang paling bagus deh afrat amin ya Allah amin oke siap hitungan ketiga dibanding ya ke sini ke sini ditekan aja ya siap angkat ke atas pakai bahasa Indonesia turunin ke bawah angkat setengah setengah dong goyang kiri goyang kanan geok kiri geok kanan angkat kaluhur siap ya harus kena ini satu dua tiga alhamdulillah pecah alhamdulillah neng insyaallah ini menurut siloka atau juga mitos barang siapa yang langsung pecahnya ketinya langsung pecah insyaallah kalau kalian punya masalah insyaallah akan terselesaikan iya dan sekarang mana kepalanya hai huluna mana tadi oh ngaceng mana hulunya saya nyari hulu oh ini bukan itu ya pokoknya pecah semuanya alhamdulillah jadi sama permasalahannya dari akar-akarnya akan kalian pecahkan amin ya Allah ya Allah amin dan sekarang silahkan kalian duduk duduk ya kalian duduk dimana sekarang kita memasuki ke prosesi prosesi bantayan betot bakakan ini simbol rezeki rezeki ya jadi dimana kita dalam berumah tangga pasti mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala besar kecil penghasilan suami harus disyukuri ya neng ya kalau misalkan asolete neng aa ini pulang bawa duitnya cuma 10 juta sehari syukuri berikan senyuman untuk suaminya tanya dulu aa mau makan dulu apa bobo dulu ya gitu ya ditanya suaminya mau mandi dulu apa makan dulu kalau mau makan dulu persiapkan mandi dulu siapkan segala sesuatunya oke so neng dipegang pahaknya jangan pilih ini sama pembatu aja oke siap ya tarik hitungan ketiga ini mah hipoteing ya hipoteing ini mah biasanya sampai kekeke ke MC kalau gini teh oke siap ya hitungan ketiga ah hipoteing ya mah terlalu empuk siap ya boleh lihat kamera sambil berhadapan duduknya nyerong ah nah siap tarikan yang paling gede itu yang bakal gede pendapatannya tarikan yang kecil makan kalian berdua jadi simpan kalau dapat rezeki jangan dimakan semuanya simpan sebagian makan sebagian satu dua tiga wow panggede nama asoleh asoleh wajar soalnya dia adalah imam jadi seorang suami harus mencari nafkah dipegang dulu saya untuk mencari nafkah untuk keluarga tercintanya jadi sebagian disimpan disimpan sebagian dimakan dipegang A sama berdua A ke kiri Neng ke kanan dimakan ya hitungan ketiga ya hitungan ketiga satu dua tiga terima kasih boleh mama di tengah nah bapak di pinggir bapaknya di pinggir siap bapak ini putri bapak nyaah nyaah bisa ajuna ayuna parantos dewasa beliau sudah dewasa sudah menemukan kebahagiaan bapak masih ingat dulu waktu neng masih ditima masih di ayong masih disuap ini adalah bukan suapan terakhir dari orang tua untuk putri tercintai namun ini adalah bukti bahwa kasih sayang orang tua tidak akan pernah lekan oleh waktu diambil satu bapak satu bunda mama ambil satu bunda oke ini kakaknya apa adiknya beliau berdua sudah ditinggalkan oleh ibu tercintanya ibu tercintanya disana tentu sangat bahagia menyaksikan anak-anaknya sekarang sudah menemukan kebahagiaan dan doakan ibumu ibu kalian disana agar ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala oke hitungan ke ibu dulu mama dulu dipegang dagunya ngadepnya ke sebelah mama naik ke sebelah sini mas nah gitu siap ya dagunya dipegang hitungan ketiga disuapi biasa oke hitungan ketiga satu dua tiga dikunyah dulu cantik ya pelan-pelan salim dulu ke adiknya sama atelnya bibinya oke boleh duduk kembali mama boleh duduk kembali sekarang geser dikunyah dulu pelan-pelan ya dikunyah dulu dikunyah dulu pelan-pelan yang dari tegal wis lapar urung urung kalau wis nantilanan jangan dulu kalau bahasa saya kan saya asli juga dari pengalongan nantilanan ya nantilanan oke gimana udah kalau udah abis udah oke silahkan bapak ini suapan untuk putri dan juga putra bapak dipegang lagunya bapak oke bismillahirrahmanirrahim Allah pabarikulah nabih marujak tanah wakil 1 2 3 oke salim mula salim karena makna doaknya kok apa mudah-mudahan si neng si emas ini dalam membangun rumah tangganya menjadikan keluarga yang sakinah mawadah waruh diberikan keturunan yang soleh dan juga soleh oke baik bapak ibu hadirin silahkan duduk kembali di tempat semula oke sekarang keluarganya keluarga kecilnya sekarang udah jadi keluarga keluarga kecilnya telah melaksanakan makan siang ceritanya istrinya telah telah mempersiapkan untuk suami tercintanya jadi kalau misalkan suami udah makan kasih minumnya masih berhadapan masih berhadapan dikasih minum suami tercintanya oke siap oke sekarang aa mas kalau istri sudah memajakan mas jangan lupa manjakan juga istri kasih minum istrinya oke siap oke oke ditahan sekarang aa ke neng neng ke aa siap disilang ya oke boleh lihat sambil lihat kamera tentunya diabadikan oleh ananta fotografi dan juga video alhamdulillah bapak ibu hadirin yang berbahagia beberapa rute yang acara sudah dilaksanakan dengan lancar dan sekarang kita memasuki ke prosesi sorenatnya sungkema alim cermatkan agwa leher siin pingsan anu pasima tinahate doa parantos kanu abjadis sempurna parantos mayunan dicadab Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bapak ibu hadirin anu kusimkuring di pihak hormat bapak ibu yang saya hormati dan juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah prosesi demi prosesi sudah dilaksanakan dan kami mohon untuk panitia bisa memindahkan mejanya mejanya keluar ya panitia panitia oke sambil panitia persiapan kano anu badenyawer persiapkan propertina dan sekarang kita mengabadikan dulu foto keluarga berapa dulu boleh berdiri neng ayu do 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 ayu neng kene do do ayu mana do ayu ini eneng do sini do berdiri bapak oke mengabadikan dulu foto keluarga keluarga inti ya adik kakak mama kurang geser sini oke diberikan oleh anata foto diberikan oleh sudah bikin suruh gambaran siloka diri tirukulah kajong jona bawa ahli siksa itu sakit tak pakai pikiran pikir hati dia pepeli munha ayam selamat diri hiburnya ukur numbara pepejisi rekeh rapi kak ibu sarong karama ngeda kanu kawasan ngeda agung cukup lumur ngeda jembar pangan pura gini ayah kalau kata nyawiranmu pangan tena kita berpelan kita berpelan ke pangan tena siap 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 alhamdulillah sudah sahaya ini doanya dulu buat penghenti doanya dulu buat bestinya nih semoga satu keluarga satu keluarga dulu ya amin ada doanya juga buat terima kasih semoga lancar acaranya silahkan siap 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 Terima kasih 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 Hey Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih